Hai terlihat-terlihat tidak ada pengaturan terlihat ngadu-ngadu mobil-ngadu mobil tuh terlihat ya itu tidak ada pengaturan inilah pihak perusahaan yang harus bertanggung jawab ngadu-ngadu nih kita lihat jelas kan tidak ada yang mengatur jalur laluritas buka tutupnya itulah ngadu mobil sehingga perusahaan tidak ada bertanggung jawab ini gimana ini cara pengaturannya tuh lihat ngadu-ngadu mobil-ngadu inilah akibatnya kecelakaan saling menghindar masuk ke jurang ya Selamat malam kembali sama channel bangku mis berbagi untuk menginformasikan satu laka lantas yang terjadi di jalan Tanjung Lesung dan untuk mengetahui lebih jelasnya ke malam ini bangku mis sudah terhubung dengan Bapak Heri ketua gips di yang ditanggung selamat malam Pak Heri coba Bang jelaskan peristiwa yang terjadi pada malam hari ini tuh gimana sih terjadi peristiwa mobil yang saat ini masuk ke jurang itu akibat daripada pengaturan jalannya tidak ada dari pihak perusahaan maksudnya perlu memang disitu ada ada pekerjaan proyek gitu ada pekerjaan proyek jalan beton di Kampung Puntili ya jadi mobil truk karena ini ngadu kebo saling menghindar masuklah ke jurang nah ini akibat keteledoran daripada pihak perusahaan yang menempatkan orangnya tidak ada untuk atur jalur lalu lintas Oh itu perusahaan apa sih disitu ada penggalian atau memang apa sih jalan beton jalan beton Oh jalan beton pasti lagi buka-tutup ya tapi disini tidak ada yang namanya buka-tutup tidak ada penjagaannya otomatis semua kendaraan mengadu kebo Oh itu masuklah ke jurang ya itu ini pihak urusan bertanggung jawab Oh gitu ya Nah terus sekarang kondisi kondisi mobil sendiri Apakah sudah dievakuasi Bang Mary Hai lagi diupayakan dan evakuasi ditarik dengan mobil besar ya di belakang ya itulah pemerintah bincang-bincang Bang kumis dengan Pak Heri dari gips yang memang malam ini ada di lokasi nanti bagaimana kabar sanjuta ikutin terus bersama channel Bang kumis berbagi inilah mobil yang berusaha ditarik dari jurang ya oleh mobil tronton ini mobil yang hancurnya nih yang masuk ke jurang karena ini baru dievakuasi dan ditarik oleh mobil besar sembaru ya demikian informasi dari Kampung Buntili selakan ini Oke pengaturan jalan raya untuk pengecoraan di wilayah Kampung Buntili karena tidak ada yang mengatur jalur lalu lintas terjadilah keselakaan yang mana buat jalan-jalan yang terjadi dari pihak perusahaannya tidak ada yang tanggung jawab pengatur jalur lalu lintasnya ya itu entah pada kemana ini itu Hai nilai yang harus ditanggung jawabkan oleh pihak perusahaan ya itu demikian informasi yang kami sampaikan kejadian di lokasi jalan raya ini terjadi kecelakaan ya di lokasi jalan pun pilih jalan beton jadi mobil gimana ceritanya bisa masuk sini nih jadi disana dimasukin dari sini masukin radu kembok kembok akhirnya kan minggir yang dari sini terus kamu mungkin kamu ke jurang akhirnya gini ngalah saya kabur malah yang penjaganya kabur semua pada kemana yang penjaganya tahu dari bilik siar studio channel bangkumis berbagi Neotv akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di pandai gelang Banten dan sekitarnya ya